Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya berada Dekat ke pos 2 Atau tol 2 Orang puternak menyebutnya Sekarang sedang macet Parah Ini biasa seperti ini Kalau jam-jam masuk kerja Sekarang sudah Pukul 7.30 Dimana hujan Dan biasanya Kalau sudah seperti ini situasinya Itu macet Sangat parah Tapi walaupun macet Tapi masih bisa bergerak Atau istilahnya macet merayap Ini di depan Adalah Mobil sama motor Yang Berusaha dengan sabar Untuk melewati Jembatan tol 2 Pemandangan seperti ini Sudah sangat lazim Di jam masuk kerja Begitu juga Kalau balik kerja Ditambah dengan situasi hujan Seperti ini Makin memperparah Kemacetan yang berjalan Jadi tidak ada salahnya Mungkin Pemerintah Untuk melakukan Kajian kembali Kajian kembali Bahwa tol 2 ini Maaf tol 1 Jembatan kapuah 1 ini Sudah Sangat Tidak layak Untuk saat ini Apalagi 5 tahun ke depan Dimana pertumbuhan Kendaraan akan Jauh Meningkat dari saat ini Kalau tidak ada Kalau tidak ada Membenahan Ataupun membangun Jembatan lagi Bisa dipastikan Jalan Atau Jembatan Kapuah 1 Ini akan menjadi Momok yang luar biasa Bagi Bagi warga Kota Pontianak Karena Untuk melewati ini Pasti akan Macet parah Untuk saat ini Saja Saya sebagai Warga Pontianak Sudah merasakan Betapa Sakitnya Melewati Jembatan Kapuah 1 ini Apalagi 5 tahun ke depan Jadi Sebagai warga Negara Indonesia Berharap Kepada Pemerintah Pusat Supaya Dibangun Satu lagi Jembatan Atau Jembatan Gandeng Menggandeng Jembatan Tol 1 ini Seperti Jembatan Kapuas Seperti Jembatan Landak Yang sekarang Sedang Dibuat Gandengannya Yang kata Jakowi Insya Allah Di akhir Tahun 2018 Jembatan Gandeng Landak Jembatan Landak Akan Akan Berfungsi Kita Berharap Jalan Tol Satu ini Atau Jembatan Kapuas Satu ini Juga ada Gandengannya Supaya Bisa Mengatasi Macet Paling tidak 50% Ini Harapan Saya Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Warga Kota Puntianak Jadi Sebentar lagi Kita Akan Melewati Jembatan Kapuas Satu Atau Jembatan Tol Satu Sahabat Sahabat Bisa Lihat Sendiri Di Depan Itu Adalah Jembatan Yang Dibuat Di Era Presiden Soeharto Yang Pada Saat Itu Pontianak Atau Kalimantan Barat Menjadi Tuan Rumah Usawakoh Dilawatil Quran Nasional Saya Tidak Tau Persis Tahun Berapa Yalah Tahun Lapan Puluhan Dan Itu Merupakan Sumbangsih Terbesar Presiden Soeharto Untuk Masyarakat Kalimantan Barat Ya Sebentar lagi Kita Akan Melewati Jembatan Kapuas Jadi Masih Macet Merayap Kita Tidak Bisa Laju Belan Belan Nah Inilah Dia Jembatan Kapuas Satu Jembatan Yang Menjadi Salah Satu Ikon Dari Kota Punyanak Dan Menjadi Kebanggaan Jembatan Ini Melewati Sungai Kapuas Sungai Terpanjang Di Indonesia Jadi Sungai Ini Muaranya Itu Ada Di Daerah Jungkat Dan Berakhir Di Daerah Putusibau Kapuas Itu Disebut Dengan Putusibau Berarti Putus Berarti Terakhir Dari Jembatan Ini Sungai Kapuas Jadi Harapan Saya Pemerintah Pusat Bisa Membangun Kembaran Dari Jembatan Kapuas Satu Ini Menjadi Jembatan Gandeng Yang Bisa Menjadi Satu Jalur Jalur Kiri Atau Jalur Kanan Hanya Dengan Cara Itulah Satu Satunya Cara Untuk Mengatasi Kemacetan Di Jembatan Kapuas Satu Pontianak Kita Lihat Penonton Bisa Lihat Bagaimana Sesaknya Kendaraan Yang Melewati Jembatan Kapuas Satu Di Jembatan Ini Menghubungkan Pontianak Selatan Dengan Pontianak Timur Jadi Di Pontianak Timur Itu Di Tempat Dara Saya Itu Ada Keraton Kadariah Dan Masih Jami Kadariah Yang Sangat Bersejarah Sementara Di Bagai Selatan Ini Pusat Perdagangan Dari Kota Pontianak Demikian Sahabat Sahabat Sekalian Tunggu Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai